Berpura-pura minta bantuan untuk sumbangan pembangunan Pondok Pesantren, Hasanuddin bin Kosim, 22 tahun, diringkus petugas karena mencuri laptop di dalam kamar kos mahasiswa di Jalan Kapuk Gang Asem, Pondok Cina Depok, Kamis Pagi, 28 Februari. Hasanuddin tidak bisa berkutik ketika tertangkap oleh korbannya, Fikri Gandara, 23 tahun. Pelaku masuk kamar di saat korban sedang tertidur. Laptop sempat dibawa pelaku, namun korban yang terbangun langsung berteriak. Kapolsek Beji, Kompol Agus Widodo mengatakan, dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti berupa satu unit laptop, tas ransel hitam, dan satu bunder proposal pembangunan Pondok Pesantren di daerah Banten. Menurut Kapolsek, satu pelaku lainnya, Topan, sempat melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Tersangka Hasanuddin yang hanya tamat di bangku sekolah dasar ini merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Namun karena kehabisan uang, terpaksa mencuri dengan cara berpura-pura meminta sumbangan. Agus menambahkan, tersangka dikenakan pasal 363 KHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Kita tahu itu apa imbauan kepada masyarakat? Karena banyak, pikirnya banyak yang mencuri seperti ini, kita sumbangan dan sebagainya. Akan lebih bijaksana tentunya, niat untuk mendermakan, itu juga diikuti dengan puas badaan, kehatian akan lebih baik kalau masyarakat mau memastikan itu dari hiasan mana, itu kan dalam proposal itu ada tertulis alamat, nomor telepon segala, dan jangan sampai terkecoh, begitu telepon gak taunya sindikanya sendiri, oh iya betul membetulkan, tanpa kita mengetahui yang sebenarnya. Jadi lebih bagus masyarakat kalau bisa menggunakan jaringannya untuk wilayah, harus menanyakan apakah benar di lokasi tersebut ada proyek yang seperti ini, disebut dan proposal. Dari Depok, Angga Pahlepi, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!